Kalian pernah nggak sih ngerasa galau ketika mau beli kuota? Mau beli kuota dikit, tapi eh tengah bulan harus beli lagi gara-gara ternyata kurang. Giliran mau beli kuota yang banyak sekalian, eh nggak pernah habis tiap akhir bulan. Udah bayar mahal-mahal, eh malah hangus kuotanya. Ngeselin nggak sih kalau harus galau gara-gara cuma mau beli kuota doang? Eits, jangan khawatir, karena sekarang ada Live On. Provider digital yang bisa ngeroll over sisa kuota kalian tiap bulannya, iya, tiap bulan sampai dengan 1000GB, asal kalian ngisi ulang paketnya sebelum masa aktifnya habis ya. Yang bikin aku excited juga sama si Live On ini adalah dia ini satu kuota besar, nggak dibagi-bagi kayak kuota utamanya berapa, kuota streaming berapa, dan seterusnya. Live On ini juga 100% digital, mulai dari cara pesannya yang cuma bisa lewat online, bayarnya online, aktifasi, kontrol pemakaian, dan customer service-nya juga online. Semuanya online. Jadi kalian tinggal stay at home aja, nggak perlu tuh ke counter lagi. Cocok banget pokoknya buat kalian, apalagi kaum milenial zaman sekarang yang nggak mau ribet. Buat kalian yang tertarik, Live On ini bisa dibeli di e-commerce kesayangan kalian, atau lewat website liveon.id yang proses pembeliannya ini sangat simpel. Linknya juga udah aku taruh di description box. Di sini ada beberapa paket yang bisa kalian pilih nih. Bisa kalian sesuaiin sendiri sama kebutuhan kalian. Buat kalian yang bingung mau pilih paket kuota yang mana, karena pilihannya memang banyak banget, aku saranin buat kalian yang baru mau berpindah haluan dari provider lama ke Live On ini, mending beli yang paket Power Go dulu. Dapat kuota 20GB dengan harga cuma Rp50.000 aja, kuota segitu menurut aku cukup banget buat test drive dan harganya juga affordable. Nanti kalau misalnya kuota kalian keburu abis sebelum renewal, di bandjelingan paketnya juga ada bonus 3GB emergency kuota dengan kecepatan 128KB. Jadi bisa tuh kalian pakai buat renewal kuota lagi. Enak banget kan? Nah, kalau kalian udah cocok sama si Live On ini, dan budget kalian cukup, baru deh tuh beli paket yang Power Max 100GB kalian. Nggak usah takut mubazir, karena kayak yang udah aku sampaikan di awal tadi, kuotanya bisa di-roll over ke bulan berikutnya. Ya, hitung-hitung nabung kuota lah ya. Setelah pilih kuota, kalian bakal ditanyain lagi tuh, misal bandjelingan paketnya menurut kalian nggak cukup, kalian bisa add-on super sosial, 100 menit, 30 menit, dan seterusnya. Abis itu kalian bakal diminta pilih nomor, ada yang gratis. Atau kalau misalnya kalian mau nomor yang cantik atau agak cantik, kalian bisa pilih nomor emas atau silver dengan tambahan 500 ribu atau 300 ribu. Tapi ini aku pilih yang gratis aja ya. Next, kita bakalan diminta untuk mengisi data diri, kemudian alamat pengiriman, dan yang terakhir adalah pembayaran. Di sini ada banyak banget metode pembayarannya, kalian bisa pilih mau bayar via transfer, kemudian pakai OVO juga bisa, dana, kredit kart, Alphamart, Shopee Pay, atau GoPay. Terus tinggal tunggu aja deh, kartunya bakalan dateng dan kita aktifin sendiri. Dan ini dia kartu Live On-nya. Dari packaging-nya cukup anti-mainstream ya, kalau dibandingin sama provider lain, kesannya ini anak muda banget deh. Di dalamnya ada kartu SIM dan kertas petunjuk cara aktifasi kartu, dan nggak ketinggalan dikasih SIM Ejector yang sepele, tapi ini bener-bener berfungsi banget. Kemudian kalian download aplikasi Live On-nya, baik di App Store maupun di Play Store, dan kita akan aktifasi kartu SIM kita, karena kita udah order kartunya ini via e-commerce. Beginilah user interface dari Live On setelah kita selesai aktifasi kartunya. Dari menu Home-nya ini kelihatan simpel banget. Ada menu buat kalian renewal kuota di bulan selanjutnya, ada remaining masa aktif, jadi kalau misal kalian renewal lagi sebelum masa aktifnya habis, dan kuota kalian masih banyak, kuota kalian nggak bakalan anggus tuh, tapi di-roll over atau dilimpahkan ke bulan selanjutnya. Enak banget kan? Next, ada info jumlah dan sisa kuota internet dan telpon. Ada juga menu Add On, kalau misal sebelum sebulan kalian mau nambah kuota lagi nih. Nah, di sini kalian bisa juga dapetin free 5GB dengan ajak teman kalian pakai Live On dengan kasih kode referral kalian. Dan yang menariknya lagi di bagian Help ini ada menu Live Chat. Kalian bisa nanyain ke customer service-nya langsung via chat, dan serius, CS-nya ini beneran orang, bukan bot, dan waktu balasnya pun ini cepat banget. Jadi kalau misalnya kalian ada keluhan atau pertanyaan, bisa banget langsung gunain menu Live Chat-nya ini ya. Nggak perlu buang waktu dan pulsa tambahan buat ngubungin CS kayak di provider lain. Oke, setelah dari tadi kita ngulik aplikasinya, mungkin dari kalian ada yang penasaran, Kok nggak ada info pulsanya, Bang? Nanti kalau misalnya kuota telepon atau SMS habis, gimana? Jadi di Live On ini, walaupun tanpa pulsa, paket data Live On tetap juga dilengkapi dengan paket telepon dan SMS kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. So, buat kalian, kaum yang sering kesel tiba-tiba pulsanya habis karena kesedot otomatis gara-gara kuota internet atau teleponnya habis, nggak bakalan deh kejadian kayak gitu terlalu lagi di provider Live On ini. Tapi mungkin buat kalian kaum yang maunya instan, kalian harus effort sedikit karena kalian tinggal add-on telepon atau SMS di menu add-onnya. Dan pertanyaan yang mungkin paling pertama kalian tanyain kalau misalnya mau beli paket internet, itu adalah sinyalnya gimana, Bang? Live On ini kan produknya SLA Siata, jadi jaringan yang dipakai sepenuhnya otomatis jaringan SLA Siata juga. Di mana jaringan SLA Siata ini udah menjangkau 95% wilayah di Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misal mau keluar kota, terus tiba-tiba sinyalnya hilang. Tapi buat speednya, mungkin tiap orang berbeda-beda karena tergantung sama daerah tempat tinggal kalian. Biar kalian nggak penasaran, mari kita coba aja. Untuk speed test di tempat aku, ini di daerah kebayoran lama, Jakarta Selatan. Untuk download speednya bisa nyampe di 30-an Mbps, dan untuk upload speednya bisa di 7 Mbps-an. Pingnya sendiri 25 ms. Untuk pingnya sendiri, menurut aku ini masih dalam batas toleransi lah ya, kalau misalnya buat main game. Masih sangat nyaman banget. Jadi, setelah tadi berkenalan sama Live On ini, menurut kalian gimana nih? Kira-kira bakal berpindah haluan dari provider yang lama nggak? Atau mungkin malah ada di antara kalian yang udah pake Live On ini? Coba share pengalamannya di kolom komentar ya. So, kesimpulannya, kalau kalian nyari provider yang kuotanya nggak dibagi-bagi, nggak ada batasan FUP, sisa kuotanya bisa di-rollover ke bulan berikutnya, serta kemudahan pemasanan dan pemakaian yang hanya dalam satu aplikasi, aku sangat merekomendasikan si Live On ini. Bener-bener worth it. Dijamin, setelah kalian nyobain, kalian pasti nggak bakalan balik lagi ke provider lama kalian. So, jangan sampai ada yang terbuang. Yuk, nabung kuota di Live On. Oke, sekian dulu review dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari provider yang pas buat kebutuhan sehari-hari. Jangan lupa like kalau misalnya kalian suka sama video ini dan share kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat. Saya Garam pamit dan sampai bertemu di video review selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax